Pameran Gias 2023 ini menjadi momentum baik bagi karuseri Adiputro yang secara resmi memperlihatkan inovasi terbarunya. Yang mana karuseri asal malang tersebut menjadikan pameran otomotif ini sebagai platform perdananya untuk memperkenalkan Jetbus 5. Dimana Jetbus 5 sendiri merupakan model bus generasi terbaru dari keluarga Jetbus series. Dan dengan hadirnya Jetbus 5 ini kemungkinan besar Adiputro akan mengakhiri produksi dari Jetbus 3. Sehingga nantinya kita tidak akan lagi melihat bus model Jetbus 3 yang dirilis dari karuseri Adiputro. Dan akan lebih sering melihat bus model Jetbus 5 yang dirilis oleh karuseri asal malang ini. Untuk desain eksterior dari Jetbus 5 ini bisa dikatakan sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Dan terkesan seperti tidak membawa sedikit pun identitas dari Jetbus series generasi sebelumnya. Hal ini tentu mematahkan stigma banyak orang mengenai Jetbus generasi terbaru. Dan membuktikan bahwa Adiputro mampu berinovasi dengan konsep serta desain di luar ekspektasi banyak orang. Dimana pada Jetbus 5 ini sepertinya karuseri Adiputro ingin menunjukkan model bus dengan bahasa desain yang simple, futuristik, dan berkarakter. Yang mana pada bagian depan dari Jetbus 5 ini menggunakan desain kowal yang lebih simple dibandingkan Jetbus versi sebelumnya. Dan bus model ini juga sudah menggunakan konsep lampu depan yang terpisah. Hal itu terlihat dari desain clearance light dari Jetbus 5 ini yang lebih minimalis dan memanjang. Dan terdapat pula lampu sinyal di kedua sisi dari clearance light tersebut. Yang mana apabila sedang tidak digunakan, lampu sen tersebut dapat berubah fungsi dan menyala seperti clearance light. Kemudian di bagian bawah dari clearance light ada lampu LED proyektor berjumlah 6 buah. Yang terbagi menjadi 2 bagian yang terpasang pada sisi kiri dan kanan dari Jetbus 5. Yang mana untuk lampu jauh dari bus model ini terletak pada bagian paling atas. Sedangkan lampu LED proyektor yang berada di tengah berfungsi sebagai lampu dekat. Kemudian lampu LED proyektor yang berada di bagian paling bawah berfungsi sebagai lampu kabut atau fog lampnya. Selain itu, di masing-masing rumah lampu LED proyektornya juga terdapat lampu sinyal yang terpasang mengikuti lekukan desain dari Jetbus 5. Di mana fitur tersebut juga dapat berperan sebagai clearance light saat sedang tidak digunakan. Selain lampu sinyal, ada juga aksen krum yang terpasang mengelilingi rumah dari lampu LED proyektornya. Yang mana aksen krum dengan desain yang mengikuti lekukan kowel depan dari Jetbus 5 ini berhasil menambah kesan agresif dan sporty dari bus model ini. Tidak hanya itu. Adiputro selaku produsen juga menambah aksen garis berwarna silver di antara kedua sisi lampu tersebut. Yang mana hal ini semakin mempertegas karakter dari Jetbus 5. Di samping itu, bus model ini juga sudah menggunakan model bando terbaru yang terlihat lebih minimalis dan elegan dengan perpaduan aksen krum memanjang di bagian atasnya. Serta jika diperhatikan lebih detail lagi, konsep bando dari Jetbus 5 tersebut bisa dikatakan sudah beradaptasi terhadap kepentingan dari penggunanya. Yang mana lakukan pada bando ini dapat difungsikan sebagai tempat untuk menaruh stiker julukan maupun jurusan dari PO yang mengoperasikannya. Selanjutnya, yaitu kabarnya juga model bando ini menjadi standar di semua varian dari Jetbus 5. Baik Jetbus 5 High Deck hingga Jetbus 5 Double Deckernya. Selain bando, spion dari Jetbus 5 juga memiliki desain dan konsep yang cukup unik dan menarik. Di mana lampu sinyal pada badan spion dari Jetbus 5 terpasang berlawanan arah menyerupai huruf A. Serta uniknya lagi, apabila lampu sinyal tersebut dinyalakan akan berkedip secara bergantian dan memudahkan pengguna jalan lainnya untuk mengetahui kemana arah bus tersebut akan bergerak tanpa harus menunggu kedipan cahaya selanjutnya. Tidak hanya itu, di tangkai spion dari Jetbus 5 ini juga terdapat lampu yang menyorot ke arah pintu depan penumpang dan pengemudi. Yang mana hal ini akan sangat membantu penumpang serta pengemudi bus untuk melihat kondisi di sekitar pintu kabin depan saat hendak menaiki maupun menuruni bus di malam hari. Kemudian pada bagian paling atas depan juga sudah dilengkapi oleh fitur lampu mayang yang saat ini sudah ditempatkan pada bagian dalam kaca. Beralih ke bagian samping dari Jetbus 5. Salah satu bagian yang mendapatkan pembaharuan terletak pada model selendangnya. Di mana pada Jetbus 5 ini, Adiputro mengusung konsep selendang putus dengan desain yang lebih futuristik dan minimalis. Serta di badan selendang dari Jetbus 5 ini juga terdapat emblem bertuliskan identitas dari bus tersebut, yaitu Jetbus. Tidak hanya itu, lampu sen samping dari Jetbus 5 juga sudah diupdate sehingga memiliki bentuk desain seperti jajar genjang. Sedangkan untuk bagian handle bagasi dari Jetbus 5 tersebut sepertinya masih menggunakan konsep yang sama seperti Jetbus generasi sebelumnya. Selain itu, aksen garis yang berada di bagian atas kaca samping beserta ornamen lampu pendukungnya juga sudah mendapatkan sentuhan pembaharuan. Namun tetap mempertahankan konsep yang sama seperti Jetbus generasi sebelumnya. Bagian yang tidak kalah menarik selanjutnya terletak pada bagian belakangnya. Yang mana kowal belakang dari Jetbus 5 ini didesain lebih atraktif dengan garis-garis desain horizontal yang semakin memperkuat karakter dari Jetbus 5. Kemudian, lampu belakangnya sendiri juga sudah didesain selaras dengan konsep lampu depannya. Di mana lampu belakang dari Jetbus 5 ini terlihat lebih simpel dan futuristik. Serta perlu diketahui juga bahwa semua lampu yang terpasang pada bagian eksterior dari Jetbus 5 ini sudah menggunakan lampu LED. Selain itu, Adiputro juga sepertinya ingin mempertegas tampilan belakang dari Jetbus 5 dengan mengaplikasikan model bumper belakang yang sangat sporty ini. Namun sayangnya, aksen yang menyerupai lubang kenalpot pada bagian belakang dari Jetbus 5 ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Karena lubang dari aksen kenalpot tersebut tidak terhubung langsung dengan struktur kenalpot bawaan dari sasisnya. Beralih ke bagian interior dari Jetbus 5. Yang mana pada tampilan dashboard kemudi dari Jetbus generasi terbaru ini terlihat lebih simpel dan fungsional. Di mana pada sisi kiri dashboard kemudi terdapat sebuah tempat multifungsi yang dapat dipergunakan untuk menaruh tempat minum dan sejenisnya dengan dimensi yang relatif kecil. Kemudian desain dari dashboard ini juga sangat memudahkan kerja dari pengemudi untuk mengakses sistem kendali pada bus. Karena letak dari tombol-tombol tersebut yang berada cukup dekat dengan pengemudi. Selain itu, rumah dari tempat sistem suara pada kabin interior depan dekat pengemudi juga sudah menggunakan desain terbaru yang lebih atraktif. Dan Jetbus 5 juga sudah menggunakan model ducting terbaru yang tampil lebih elegan serta dipertegas dengan penggunaan aksen ornamen lampu dengan motif repetisi. Itu dia pembahasan kita kali ini mengenai bus model Jetbus 5 yang tampil sangat futuristik dan mempesona. Bagaimana pendapat netizen bus mengenai model bus baru satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Serta like apabila kamu menyukai konten pembahasan seperti ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!